Turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi corona membuat sejumlah komoditi di tanah air turun harga. Salah satunya adalah harga ayam potong yang anjlok dari Rp25.000 per kilogram kini hanya seharga Rp15.000 per kilogramnya. Para pedagang ayam di pasar tradisional di Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara mengaku biasanya mampu menjual ayam potong sebanyak 200 kilogram. Kini hanya 80 kilogram per harinya. Para pedagang mengaku jika kondisi harga ayam terus anjlok mereka bisa merugi. Tak hanya harga ayam potong yang anjlok harga gabah juga turun harga. Di Lamongan Jawa Timur, petani mengeluh justru saat musim panen raya harga gabah yang tadinya seharga Rp4.500 per kilogram kini hanya berkisar Rp3.800 per kilogramnya. Namun anjloknya harga gabah bukan karena pandemi corona. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan mengatakan harga gabah turun karena hasil panen yang melimpah. Kini untuk mengurangi kerugian yang lebih besar para petani memilih membawa pulang gabahnya untuk disimpan sebagai cadangan makanan di rumah. Terima kasih telah menonton!